Jago kedua jilid 23. Penasaran sekali tiang yang menunggu di tempat yang teraling hanya untuk melihat wajah itu muncul. Harapannya ternyata tak sia-sia si nyonya mudah keluar diiringi oleh seorang perlente yang memelihara kumis seperti tikus yang mengantarnya sampai di muka pintu. Selesai menerima petunjuk-petunjuk nyonya itu keluar untuk berjalan kaki di antara kerumunan orang banyak, mungkin dengan niat berbelanja. Baru tiang yang bermaksud mengikuti dan menegurnya, terlihat dua orang lelaki tergesa-gesa memapakinya dengan laku hormat. Lelaki penyambut itu adalah anak buah gan lengtu yang diingatnya turut bertempur tempoh hari. Ia jadi urungkan maksudnya, namun kakinya tetap mengikuti mereka bertindak berdesak-desakan di antara orang lalu lalang. Ternyata mereka menuju tempat yang sunyi. Dua lelaki yang mengantarkannya itu membawa ke sebuah penginapan yang mencil dan sepi. Segera bertiga mereka telah menghilang ke dalam. Tiang yang cepat memutar untuk mengitari penginapan itu yang kebetulan salah satu sisinya merupakan jalanan sebuah gang. Dengan berani ia melompati pagar pekarangan, berindap-indap namun gesit ia menuju ke bagian belakang rumah penginapan. Usahanya ternyata tak sia-sia karena ia masih sempat melihat sinyonya janda ayu itu bersama-sama memasuki sebuah kamar di bagian belakang rumah penginapan. Dalam bimbangnya ia bersomplokan dengan seorang pelayan yang asik membawa nampan berisi perabotan piring kotor. Seketika timbul akalnya, dengan menyuap ia berhasil mendapat kesempatan menempati ruangan kamar kosong yang di sebelahnya. Karena terima suap pelayan ini tak banyak bicara untuk menanyakan keperluannya, pikirnya sudah dapat uang buat apa pusingi lagi tanya yang bukan-bukan sama orang. Maka berkat kepandainya yang sempurna ia bisa memperoleh letak buat mengintip ke tempat di sebelah. Apa yang disaksikan tak usah ia terlalu aneh. Gan Leng Tung memang berada di kamar itu. Namun apa yang ia dapat curi dengar sungguh membuat hatinya mencelos hingga tanpa sadar sekujur tubuhnya gemrobios mengeluarkan keringat dingin disertai hati yang tegang. Kamar itu cukup lebar dan luas. Si gembong iblis Shigan sedang duduk menghadapi meja yang penuh makanan dan minuman. Berdiri di belakangnya ada beberapa orang yang bersikap seakan-akan pelindungnya termasuk dua orang yang tadi mengantar. Ketika itu nampak sinyonya muda sedang berdiri membelakangi Gan Leng Tung sambil mengutarakan isi hatinya. Ayah, walaupun aku dilahirkan sebagai anak haram yang dilakukan olahmu, aku tetap menganggapmu sebagai ayah sejati bahkan berusaha mencoba terus menyayangimu. Semula juga ketika ibu dinodaimu dia telah berputus asa, tetapi waktu mengetahui aku telah berada dalam kandungannya di alantes berlaku tabah. Meski dia sadar benih yang terkandung dalam tubuhnya berasal dari gembong penjahat seperti dirimu yang telah menyebabkan pula kematian kekasihnya seorang pelajar lemah dengan menggantung diri. Setelah semua kejadian berlalu dia menerima kenyataan ini dengan menyabarkan diri bahwa ini adalah nasibnya dengan mengharapkan kesadaranmu suatu hari. Namun ternyata engkau menyianyikan kami. Untuk hidup kami dua anak beranak terpaksa kami jual suara dengan jadi penyanyi di rumah-rumah makan. Sampai kemudian engkau diusir dari daratan Tionggoan oleh Tiangit Chinjin. Selama itu ibu masih berharap akan keinsafanmu untuk berbalik pikir ke jalan yang benar. Demikianlah kami hidup dari satu kota ke kota lain dengan ibu tak pernah melupakan dirimu sebagai ayah yang menyebabkan kehadiranku anak satu-satunya ke muka bumi. Sampai suatu saat karena keadaan aku jadi menerima pinangannya Tia Koan Tai Lojin dari kota Puakuan untuk menjadi gundiknya terakhir dalam usiaku yang kelima belas tahun. Almarhum Tia Koan Loya menyayangi aku sangat dan memperlakukan kami amat baik. Tapi sampai pada detik menjelang ajalnya ibu berpesan wanti-wanti untuk aku kelak mencarimu bila suatu hari mendengar engkau ayah, masih hidup, agar engkau mau sadar untuk tidak mengumbar napsu dendamu dengan jadi penjahat seumur-umur selama hidup. Sinyonya Ayu menarik napas sesaat sebelum melanjutkan. Maka begitu aku mendengar kabar tentang kedatanganmu lagi, jauh-jauh dari selatan aku segera menyusul ke utara. Maksudku tak lain untuk menyampaikan pesan ibu almarhum, tapi hatiku kecewa begitu sepanjang jalan mengetahui engkau telah menimbulkan pelbagai onar dengan gelombang kejahatan baru. Sampai kapan kahaya akan sadar, mengapa tak mau insaf? Apakah hengkau selamanya akan memusuhi pihak yang benar dengan menyeturukan selalu golongan yang tidak bersalah berbicara sinyonya demikian terpengaruh oleh perasaannya hingga terlihat nada sengit terkandung pula di dalam kata-katanya. Hanya karena dia bicara kepada seorang yang pernah ayah dengan dirinya, walaupun mungkin tak diinginkannya, dia masih bersikap lunak dengan tak melontarkan kata-kata makian yang kasar. Tapi dasar Gan Leng itu seorang gembong iblis, bukannya ia malu kelakuan dan kejahatannya dibeberkan di depan orang malah ia ganda ketawa sekarang. Hahaha. Teruskan sewaktu sinyonya terdiam tak meneruskan bicaranya ia melanjutkan. Teruskan bicaramu itu Leng Hoa. Hahaha. Aku tidak main-main, ayah. Cepat atau lambat golongan yang lurus dan tertindas itu akan bangkit untuk memberikan perlawanan padamu. Kebetulan, kebetulan. Malah aku akan tumpas mereka sekalian supaya mereka semua tahu siapa aku dan tidak boleh diperbuat mainan, kembali Gan Leng itu tertawa seernak udelnya. Ayah hanya besar mulut, menghadapi murid-murid Tiang Nip Chin Jin dari Tiang Yang Pei yang kau ternyata tidak dapat berbuat banyak, nyonya janda itu balikan badan menatap tajam kepada si iblis. Tutup mulutmu bentak tiba-tiba Gan Leng itu hingga membuat dua orang yang tepat berada di belakangnya mengkeretkan tubuhnya. Sebaliknya kini anaknya itu yang tertawa-tawar, tetapi dia tidak menyaut. Itulah sebabnya aku memanggilmu kemari untuk menumpas mereka, bahwa kali ini murid-murid Tiang Yang Pei harus dibabat sampai akar-akarnya agar tidak menimbulkan penyakit di belakang hari. Begitulah setelah ayah tidak bisa mengalahkan mereka, sekarang engkau hendak memperalat aku, ej. Sinyonya yang kelihatannya lemah lembut itu dengan berani. Kurang ajar mengebrak meja si iblis Shigan sampai beberapa cawan dan mangkuk melompat mumbul dari atas meja. Engkau kira aku takut padanya? Siapa itu, Jiee Tai Hiapong Tiang Yang? Aku akan meladeninya suatu hari jika aku sudah memiliki ilmunya yang serupa Lohan Capsa Chiang adalah aku yang berhak mewarisinya, tak karuan-karuan si Tiang It itu menurunkannya pada muridnya yang konyol tersebut bukan sebagai Chiang Bun Jin. Benar ya boleh malang melintang sekarang buat sementara waktu, tapi begitu aku bisa memahaminya kelak aku akan menghadapinya sendiri dengan muka berhadapan muka seorang-orang. Bang Satgan Leng Tu Bangkit berdiri memukulkan tinjunya, kemudian jalan mondar-mandir. Aku sudah mencoba memahami gerakan-gerakan yang pernah ku ketahui itu satu per satu sampai hafal, tapi selalu ada sesuatu yang tidak beres. Gerakan-gerakan itu menggunakan tenaga pukulan dengan tarikan napas yang berbeda, ia menunduk seperti mengingat-ingat. Kemudian ia putarkan kepalanya, tapi ketika pandangannya tertumbuk pada sinar matis inyonya bilirnya cepat-cepat dikatutkan. Meskipun mereka berdua masih bebas berkeliharan, tapi aku telah menawan toa suhengnya dan memenjarakannya di suatu tempat. Cepat atau lambat Lohan Capsa Chiang itu akan jadi milikku, sesudah itu aku akan benar-benar merajai dunia persilatan tanpa ada yang merintangi. Hahaha! Suara itu segera diturut oleh tertawa dari bawahannya seakan-akan mereka membebek saja kerjanya. Diam-diam dada si jago kedua yang turut mendengarkannya jadi berdesir, jantungnya demikian memukul, sampai-sampai tangannya dirasakan tergetar. Kalau tidak karena hal yang penting untuk mengetahui lebih lanjut tempat dan keadaan toa suhengnya Hoatik Bun, rasanya ia ingin menerjang ke kamar samping untuk menempuri iblis itu. Kini ia dipaksa menyabarkan diri dengan pikiran yang berkecamuk dan perasaan tak karuhan. Jadi semua teka teki rahasia nyonya misterius itu kini telah pecah, bekas janda istri Tiak Antai Jain dari kota Puekoan ini tak perlu lagi diselidiki. Dia adalah putri si gembong iblis sendiri. Dan namanya ialah Gan Leng Hoa. Hal ini telah membuat kepala Tiang Yang. Kemudian Pueeng. Apa, engkau tak percaya Gan Leng Tu menegur ketika melihat puterinya diam saja tidak memperdulikan. Seketika tertawaan dari bawahannya pun terhenti begitu saja, hingga yang keterusan ketawa karena terlalu berkepanjangan hanya bisa cepat-cepat menyeringai untuk menutupi kesalahannya. Aku telah mengutungi sepasang kaki tangannya hingga ia tak mungkin melarikan diri, si iblis melanjutkan. Kalau mau sekali tabas aku bisa mengirimkannya ke akhirat, tetapi aku tidak melakukannya karena aku masih menghendaki ilmu itu. Kembali Tiang Yang yang mendengarkan jadi menggigil, hatinya serasa pilu. Mau rasanya ia memberikan ilmunya itu demi untuk menukar dengan kebebasan to'a suhengnya. Matanya kemudian berkaca-kaca dan seakan-akan berkunang-kunang hingga pandangannya pada sinyonya muda yang jadi pujaan dalam kalbunya lalu kabur. Maka ia hanya bisa mendengarkan terus kelanjutan pembicaraan ayah anak itu dengan menekan perasaan. Dan engkau tidak berhasil mendapatkannya Gang Leng Hoa telah bertanya. Eh U, belum. Ia memiliki sifat keras kepala pula seperti si tua bangka Tiang Net, namun aku akan segera berhasil menundukkannya dan menguasai ilmu tersebut. Jadi perlu apa engkau memanggilku kemari? Seketika Gang Leng Tu terdiam tak bisa memberikan jawabannya. Ayah harus tahu, kini aku seorang janda bekas istri seorang pembesar dan aku seorang perempuan lemah. Karenanya sepanjang perjalanan pasti banyak orang yang mengincarku. Bayangkan kalau putri ayah dibegini atau dipegitukan, bagaimana perasaanmu sebagai seorang tua yang merasa jagoan? Maka aku tidak bisa bersekongkol denganmu hanya untuk merayunya dan memberikan racun pada dia. Tiang yang tahu yang dimaksudkan dia oleh sinyonya adalah dirinya. Perasaannya Nyes seketika seperti hati ini diberi es oleh karenanya tegas-tegas aku menolak perintahmu itu. Jika ayah rasa akan menang menghadapinya, silahkan lawan sendiri secara jantan. Aku tak akan turut campur, tapi jangan memperalat aku gan Leng Hoa bicara dengan berani. Dia menggeledek bentakan si iblis. Engkau kira aku seorang pengecut? Sekarang engkau dengarkan, tak usah membantah kata-kataku jika tak ingin celaka. Si berdebah si Ong ini kini berada di salah satu penginapan kota Insies ini. Engkau temui padanya dan sampaikan apa yang hendak aku katakan. Jangan campuri urusanku bila ingin selamat. Buktinya si tiangit bangkotan itu sendiri tidak berani keluar buat menghadapiku, karena ia tahu tak mau cari penyakit. Segera lakukan apa yang aku minta tadi, jangan banyak omong. Jika engkau ingin bunuh aku, bunuh saja gan Leng Hoa menantang. Seng ayah jadi demikian muka hingga ia ayun tangannya ke belakang untuk menghantam, namun tangan ini tinggal tetap terayun di udara tanpa pernah diturunkan. Sinyonya muda yang telah sodorkan dirinya pasrah membuka perlahan-lahan matanya yang dipejamkan. Mengapa? Tidak berani dia tersenyum dingin. Leng Hoa, biar bagaimana engkau tetap anakku, darah dagingku sendiri dan aku sayang padamu. Gan Leng Tu jatuhkan lagi dirinya ke kursi untuk menjalankan siasat lunaknya. Aku tahu engkau menaruh hati padanya, aku menginginkan kebahagiaanmu. Aku pun bangga mempunyai calon mantu sepertinya. Buktinya walau telah banyak orang-orangku yang dibinasakannya aku tidak mendendam atau sakit hati, bahkan tetap kagum padanya. Bila engkau menyenanginya, biarlah nanti aku yang atur untuk merangkap jodohmu itu. Hanya yang kuminta mulai saat ini ia jangan menyeturukan diriku. Kami berdiri di dua jalan pandangan hidup yang berbeda. Kita tidak usah saling mengganggu, tak nanti aku mencelakakan padanya. Kita masing-masing jalan sendiri-sendiri. Kalau mau ia tak mencampuri urusanku, sebaliknya aku pun tak akan mempersulit kepentingannya. Itu saja yang ku kehendaki. Benar ayah tak nanti mencelakakan padanya menegas seng anak. Sungguh, aku bicara betul-betul. Aku minta ayah mengangkat sumpah. Sumpah yang berat. Perseptansi gembong iblis jadi tersinggung. Aku adalah seorang tokoh dalam dunia persilatan, dan bicara ku tak boleh bersalahan. Jika engkau tak mau, aku masih mempunyai jalan lain buat menghadapinya. Jangan sesalkan aku bila nanti aku mengambil tindakan tegas. Sekali ia terjatuh di tanganku, tak bakalan lagi lolos dengan demikian gampang dan enak. Sinyonya Ayu terpengaruh oleh ancaman itu sampai dia menggigil tanpa disadari. Lagi pula aku tidak menyuruh engkau memberikan racun padanya seperti yang engkau sangkakan semula. Jadi apa yang niat engkau lolohkan bertanya Gan Leng Hoa sambil menahan air matanya yang hendak turun. Obat pelemas saja untuk menidurkannya. Agar ia tidak mempunyai semangat berkobar-kobar untuk selalu melawanku, si iblis tetap membujuk dengan sikap manis. Kalian telah dusta. Dengan melemaskannya tentu semua tak mempunyai maksud baik padanya, ia akan disiksa setengah mati. Bagus, setelah tidak bisa mengalahkannya sekarang mencoba memakai tipu daya akal busuk, HMM. Jangan banyak bacot Gan Leng Tugusar tak kepalang sampai matanya mendelik. Leng Hoa, engkau tak usah pentang suara kalau tidak inginku beri hajaran tau rasa. Si iblis mendengus, sedang anaknya berdiam diri. Apakah engkau minta agar aku menyuruh mereka memperkosamu beramai-ramai ya berpaling pada anak buahnya. Ingat kalau aku sudah kalap, aku akan membuat nasibmu melebih berada di neraka. Hidup penggan mati pun segan. Engkau jangan coba-coba karena engkau akan serupa saja mati bukan hidup tidak. Tanpa menyahut sinyonya muda putarkan tubuhnya untuk bertindak, dia tahu sekali ini ancaman sang iblis bukan main-main. Maka lebih baik dia tak melayaninya. Berhenti ia membentak. Gan Leng Hoa palingkan tubuhnya dan menatap dengan dingin. Jawab teriak si iblis. Aku akan pikirkan dulu, Gan Leng Hoa menyahut tegas. Nanti ku berikan jawabannya. Tanda petik. Tidak ada nanti, engkau harus jawab sekarang. Jika tidak jangan harap engkau bisa keluar dari sini senak pantatmu. Iblis itu memberikan pertandaan dengan gerakan kepala kepada anak buahnya. Atas hal ini dua orang maju ke muka dengan sikap siap siaga. Ingat engkau berdua, diam-diam aku akan segera meninggalkan tempat ini sebelum rahasia kedatangan kita bocor. Agar ia jangan curiga bahwa kita sudah mengetahui kedatangannya di sini. Hanya berdua saja engkau yang menunggu dia di luar, sisa selebihnya ikut aku. Katakan pada si teng bangsat agar ia mengatur menjalankan rencananya itu, kalau gagal batok kepalanya tanggungannya serta kumis tikusnya akan ku cabuti satu per satu. Dan jangan engkau biarkan dia lolos sekalipun dia putriku sebelum pekerjaannya ditunaikan. Kalau tidak engkau boleh kerjakan dia apa yang engkau maui. Paham Gan Leng tu sapukan pandangannya pada kedua orang itu. Bawahan ini mengangguk mengiakan. Mereka memandang kepada sinyonya muda seolah-olah menantikan jawaban. Baiklah, akan ku usahakan, Gan Leng Hoa akhirnya mengalah. Engkau harus berhasil melakukannya tegas si iblis memperingatkan. Ingat akan keselamatannya. Tetapi Gan Leng Hoa tak menyahut dan telah menerobos keluar pintu kamar diikuti oleh kedua anak buah ayahnya. Sementara itu si jago kedua pun diam-diam telah meninggalkan tempat tersebut kembali ke penginapannya. Sambil rebahan di pembaringannya ia mengudar pikirannya yang kusut dan bimbang. Benar saja tak lama ada utusan yang disuruh menyampaikan surat sinyonya janda padanya yang diantarkan oleh pelayan. Ia menyambuti dan membacanya tanpa minat. Bunyinya, kakak yang yang baik. Aku berada di kota ini dan kebetulan mengetahui engkau pun berada di sini. Jika nanti malam engkau sempat berkunjung ke tempatku pembawa surat ini akan mengantarkannya. Ada sesuatu yang perlu ku sampaikan. Sampai ketemu. Sayangmu, Hoa. Tiang Yang minta disediakan alat tulis. Segera pelayan membawakan pit dan tinta bak yang telah digosok kental. Di balik kertas yang diterimanya ia langsung menuliskan jawabannya sebagai berikut. Engkau sendirilah yang sebaiknya datang ke tempatku. Akanku tunggu di kamar. Ong Tiang Yang. Ia melipat kembali surat tersebut dan memasukkan ke sampul asalnya. Serta merta ia serahkan lagi pada si pembawa. Hatinya serasa tawar. Saat itu waktu makan tengah hari, namun tak ada napsunya untuk menyantap sesuatu apapun. Lebih suka ia rebahan di tempat tidurnya. Ia pun telah melarang pelayan untuk mengganggunya sampai petang tiba. Sepanjang sore ia tidur-tiduran walaupun tak dapat memicinkan matanya barang sekejap saja. Lakunya sebagai orang yang sedang terserang penyakit demam panas. Sampai sore lewat ia tak keluar-keluar dari kamar. Menjelang petang ia bangun untuk membersihkan badan. Dirasanya semangatnya agak tergugah dan perutnya merasa lapar. Ia memesan semangkok bubur ayam untuk tangsel perut. Lalu ia bereskan segala sesuatunya untuk siap sedia menghadapi segala kemungkinan dari anak buah si gembong iblis. Sambil menunggu ia mencoba membuka-buka buku yang isinya tak pernah masuk dalam benaknya. Rasanya ia menantikan lama sekali. Setelah hampir putus asa ketika malam makin larut baru pintu kamarnya diketuk orang. Masuk, tiang yang berkata. Pintu dibuka dan seorang nyonya yang ayu agung masuk ke dalam ruangan dengan tersenyum dikulum diiringi gerak langkah kaki yang lemah gemulai. Malam itu gan lenghoa di mata si jago kedua tampak cantik sekali hingga seketika dadanya bergetar. Silahkan duduk, si pemuda menyelahkan tanpa bangkit dari kursinya. Tidak berkata kata apapun bekas janda istri Tia Kanta Ijin Kota Puekoan ini duduk di kursi hadapannya. Matanya tak lepas menatap ke bola-bola mata si jago kedua dengan sorot sinar matanya yang redup mempesona. Untuk sesaat si pemuda dibuat kelincutan tak tahu apa yang hendak dikatakannya, hatinya pun turut tergoncang dan berdebaran. Sewaktu ia niat bangkit untuk menutup pintu kamar, si janda ayu telah ulapkan tangannya. Biarkan saja dulu menunggu hidangan itu disediakan, nyonya tersebut berkata dengan suaranya yang semanis madu. Tiang yang menurut. Mereka hanya bisa berpandangan tanpa mengutarakan sesuatu perasaan. Benar saja tak usah menunggu terlalu lama para pelayan telah datang menyiapkan pesanan istimewa yang diminta si nyonya muda. Semuanya terdiri dari barang santapan yang paling digemarisi pemuda selama perjalanan mereka berdua tempoh hari serta mahal-mahal di antaranya masakan jamur. Ditambah dua poci arak yang tinggi. Sambil tersenyum Gan Leng Hoa menuangkan arak ke cawan masing-masing yang disediakan. Dia bangkit mengunci pintu kamar dan cepat kembali ke tempat duduknya. Aku ingin mengucapkan syukur melihat keselamatanmu dalam perjumpaan kita sekarang. Silahkan engkau lah yang akan pertama membuka perjamuan dengan mengeringkan cawan arak pertama, tatapan matanya mengeluarkan sinar yang berkilat-kilat oleh penerangan kamar di malam itu. Tiang yang menunduk melihat ke cawan araknya, kemudian ia menengadah memandang padanya dengan tatapan kosong. Mulutnya terasa pahit bukan main dengan hati yang sangat kecewa. Jika ia tak mendengar dengan telinganya sendiri di kamar penginapan Gan Leng Tu tadi siang dan hanya suatu kecurigaan biasa saja yang menyelinap sebagai pertanda selalu berjaga-jaga, mungkin tak akan berpengaruh apa-apa atau meninggalkan bekas terdalam di sanubarinya. Tapi kini dengan terang-terangan ia tahu akan diloloh atau dibius oleh orang yang dipercayai dan disembahnya telah membuat hati itu demikian sakit. Hingga kepalanya pusing berkunang-kunang dan pandangannya kabur melihat pada sinyonya. Serasa nyonya itu berbayang jadi beberapa orang sedang tersenyum kepadanya. Untuk sesaat ia harus memusatkan perhatian. Melihat tiang yang tertegun nyonya muda mengangkat cawannya. Baiklah, kalau begitu aku yang akan minum terlebih dahulu demi keselamatanmu selanjutnya, katanya. Tanpa menanti penyabutan dia mencegeluk habis arak di cawannya. Si jago kedua hanya bisa mengawasi perbuatannya dengan pandangan nanar. Dalam kamar itu cuma mereka berdua saja dan malam telah larut, sedang di luar telah mulai sunyi sepi. Namun, setiap saat Gan Leng Hoa bisa membuka pintu yang terkunci itu dan ia diringkus oleh anak buahnya si gembong iblis bila telah tak sadar. Tapi sekarang ia tak takut. Jika orang yang dicintainya dalam hidup ini sampai hati berbuat untuk mengkhianati dirinya, untuk apakah sesungguhnya hidupnya selanjutnya itu? Perlu apa ia menghiraukan dirinya? Paling-paling ia hanya tewas, dan ini lebih baik dari mengkhianati perasaan hatinya. Maka cepat tiang yang mengambil putusan, ia cegeluk habis pula isi cawannya. Sinyonya ayu gembira dan tertawa, dia menuangkan araknya yang kedua kalinya. Sekarang cicipilah masakan-masakan ini bagi keselamatanku, dia mengangkat sumpitnya dan mulai menjepit sepotong daging. Setelah meneguk secawan arak tadi tiang yang rasakan semangatnya tergugah sedikit dan tubuhnya terasa dijalari semacam hawa hangat. Ia segera mengangguk untuk mengangkat pula sumpitnya. Tidak sangsi-sangsi lagi ia mulai menyantap hidangan yang disediakan. Ketika Gan Leng Hoa meminum cawannya yang kedua, ia juga mengiringi meneguk araknya sampai kering. Demikianlah suasana kini mulai berubah pada keadaan lebih wajar. Berlomba-lomba mereka mulai menghabiskan makanan yang tersedia sambil minum terus arak yang dituhangkan oleh sinyonya. Walau sadar kemungkinannya tiang yang tidak memperdulikan. Hanya ia memang bukan seorang peminum yang kuat, maka takaran minumnya pun terbatas. Setelah menghabiskan lima cawan si jago kedua rasakan dadanya berdebar-debar dan pikiran sehatnya mulai terputar kacau. Lebih-lebih dengan seringnya tangan mereka bersentuhan telah menimbulkan angan-angan yang tidak-tidak akan dirinya terhadap nyonya janda muda yang ayu dihadapannya. Sampailah pada batas ia tidak menguasai dirinya lagi dan dilihatnya wanita dihadapannya itu makin lama semakin ayu. Saja dipandang. Bagai-nya sekarang Gan Leng Hoa adalah segala-galanya. Wanita yang paling cantik di muka bumi yang sanggup membangkitkan daya kejantanannya. Pikirnya ia harus memilikinya sebelum binasa. Apapun yang akan mereka perbuat sinyonya janda masih berada berdua bersamanya serta pintu kamar itu terkunci. Jika ia berhasil menguasainya ia masih sempat berbuat yang lain melihat keadaan, demikian kesadarannya makin menipis dan luntur. Tiba-tiba tiang yang menarik tangan putri si iblis Gan Leng Tu itu pada dirinya. Ia bermaksud menyekapnya dengan hasrat yang berkobar-kobar buat menggelutinya. Sebaliknya merontak Gan Leng Hoa Amanda saja menurut berada dalam dekapan si jago kedua. Maka ketika tiang yang memeluk pinggangnya dan membimbingnya dengan mudah dia telah direbahkan ke atas pembaringannya. Dia pun tak mengadakan perlawanan sewaktu berahisi pemuda memuncak menjadi-jadi dengan melepaskan kancing-kancing bajunya dan meloloskan seluruh pakaian dari sutra yang yang dikenakannya. Terlebih-lebih ketika tiang yang berusaha mencoba menggumulinya. Napas yang panas sinyonya muda terasa di leher pemuda itu dan dadanya yang bertelanjang, sampai ia tak bisa berpikir lagi apa yang sedang ia perbuat. Hingga ketika bibir-bibir mereka yang hangat bersentuhan keduanya merasakan rangsangan ini seakan-akan mempertautkan dua hati mereka yang saling mencinta dan telah sekian lama saling memendam hasrat. Dunia ini kini milik mereka. Berdua saja, dan tak ada yang akan bisa memisahkan mereka lagi. Akhirnya keduanya tenggelam ke dunia yang asik masuk dihiasi warna-warni keindahan hidup yang mempesonakan. Sementara itu dalam kerdupan sinar terang yang hampir pada masih sempat juga tercetus suatu pernyataan setitik kesadaran dari tiang yang. Obat pembius apakah yang engkau campurkan dalam minuman itu tanyanya mempererat pelukannya. Hanya sekedar obat kuat yang biasa digunakan oleh mendiang suamiku yang telah marhum. Pembius itu adalah untuk bagian kedua pengawalku. Yangko, malam ini akan kuberikan segala galanya kepadamu agar engkau puas. Bahwa cintaku yang pertama dan juga yang merupakan yang terakhir pada seorang lelaki, hanyalah pada dirimu. Agar dunia mengetahui cinta kita adalah abadi dan hidup kita selalu akan bahagia, jawabnya berbisik. Tetapi tiang yang telah tak mendengar. Samar-samar dalam ingatannya tahu adanya semacam obat perangsang yang daya kerjanya mujarat yang berasal dari Tibet dan dibuat oleh padri-padri lama secara rahasia serta biasa dipakai oleh pembesar-besar. Obat ini yang biasa disebut pil wasiat hindu atau obat buddha terbuat dari bahan-bahan pilihan seperti alat-alat bagian dalam kera dan macan tutul. Dengan obat itulah setiap lelaki biasa dan wajar akan jadi laki-laki perkasa pada saatnya, begitu pula dengan tiang yang karena si jago kedua tetap adalah seorang laki-laki. Kini mereka berdua tenggelam ke alam mimpi yang menghanyutkan, dunia mereka sendiri yang bergelora dengan khayalan memukau. Suara nafas mereka berdua sampai memburu ibarat lahar yang tertahan-tahan di lareng gunung berapi, sekarang semuanya pecah jadi bara-bara api yang menyala meletup-letup. Maka ketika kemudian penerangan kamar dipadamkan di hati mereka nyala-nyala itu semakin terang. Berkat pengalaman si Jan de Ayu tak sukarlah untuk melenakan seorang pemuda yang baru terjun ke kancah asmara seperti tiang yang. Ia sudah tak ada pilihan untuk mundur atau maju terus. Ia sekarang adalah seorang lelaki biasa sementara itu dibalik kamar tersebut sepasang meja bening. Yang mengintai kejadian ini diam-diam meneteskan air yang hangat bagaikan butiran manikam yang putus dari untayannya. Harapannya musnah sudah. Dengan tertunduk dia meninggalkan tempat beriwayat itu dengan membawa hatinya yang turut hancur. Dan tiang yang memang telah terbuai oleh Gan Leng Hoa. Di puncak kenikmatannya pandangannya jadi gelap dan ia jatuh tak sadarkan diri sampai keesokan harinya. Ketika paginya perlahan-lahan si jago kedua membuka matanya yang terapatkan sejak semalam, matahari telah tinggi. Ia terbangun oleh rasa panas yang seakan-akan menyengat punggungnya yang ternyata berasal dari sinar matahari yang masuk lewat jendela dan langsung mengenai pembaringannya. Tanpa bangkit sedikit demi sedikit tiang yang mencoba mengingat dan membayangkan kejadian semalam. Seluruh pakaiannya lengkap dikenakan dalam keadaan ia menelungkup di atas pembaringannya itu. Ia teringat pengalamannya dengan sinyonya janda muda ayu itu tadi malam. Ia sadar pula namanya Gan Leng Hoa, anak perempuan dari gembong iblis Gang Leng Tu yang jadi musuh debuyutannya. Ia merasa telah melakukan. Apakah kejadian itu hanya sebuah mimpi belaka? Kini ia terbaring seorang diri di kamarnya. Gan Leng Hoa ternyata tak berada di kamar tersebut. Di atas meja pun bersih tak ada tanda-tanda bekas sebuah perjamuan khusus. Keadaan kamar pun tak berubah. Kalau begitu ia telah berhayal. Sebuah hayalan yang sungguh nikmat. Atau mimpi buruk. Tiang Yang bangkit menggeliat, pinggangnya dirasakan pegel-pegel linung. Ia cepat siapkan dirinya. Kalau ancaman anak buah si gembong iblis memang ada ini bukan suatu pertanda alamat yang baik. Ketika kemudian Tiang Yang turun untuk bersantap, orang-orang sedang ramai membicarakan pembunuhan yang terjadi di rumah si pembesar si Teng. Bekas jagoan yang memelihara kumis seperti tikus itu telah kedapatan mati terbunuh di kamar kerjanya karena sebuah tusukan pedang. Sementara kedua tamunya tinggi besar pun mati oleh senjata cuan rumah, sehingga timbul dugaan mereka saling bunuh di antara sesama temannya. Maka orang tidak mengusut lagi atau menghubungkan dengan lain hal. Kejadian itu bukan sebuah impian. Sewaktu si jago kedua menanyakan pada pelayan tentang sinyonya ayu semalam mereka tidak tahu menahu, bahkan pelayan yang mengantarkan masakannya semalam tak pernah muncul menampakkan batang hidungnya. Untuk mengenali pelayan ini sangat mudah karena ia mempunyai tahil alat besar di ujung batang hidungnya itu. Sekarang dengan ia menghilang lenyaplah saksi yang membenarkan kehadiran Gan Leng Hoa ke dalam kamarnya menjelang tengah malam. Sadarlah Tiang Yang kini, si gadis berpakaian serba putih itu telah dua kali memberikan pertolongannya. Dan dia tak bisa salah lagi pasti murid kepala dari Tiang Ciu Sutai Lim Yokli dari Gobi Yesan jika begitu ancaman dari Gan Leng Tu tak bisa diabaikan, namun masih lebih penting untuk segera menolong Toa Suhengnya Hoa Tik Bun. Hari itu juga si jago kedua memutuskan untuk berangkat ke Siang Yang untuk bergabung dengan Sutainya Intiang Giok agar sama-sama bisa menemukan Sang Toa Suheng. Tapi sesampai di sana ia jadi kecele karena Tiang Giok telah berangkat lebih dahulu. Dari petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan Seng Sutai Samar Samar Tiang yang segera menyusul ke barat. Hoa Tik Bun dan Pat Chie Hujan sama-sama binasa. Di sebuah hutan yang sunyi tampang monyet Bian Chiu Tok Chiang Pat Chie Hujan tengah menatap wajah muridnya terkecil dengan dingin. Walau tak perlu bersikap bengis pandangannya telah cukup membuat Jerry orang yang melihat. Yali Kiong Chu menunduk dengan hati berdebar-debar. Jauh-jauh dia telah lari dan menghindarkan diri toh masih bisa tersusul dan dikejar oleh Sang Guru. Dia tahu sekali ini sukarlah untuk lolos dari hukuman berat gurunya. Apalagi dengan adanya Jia Sucinya Kuahian Li di samping gurunya yang bertindak sebagai penghasut. Diam-diam dia jadi pasrah pada nasib yang menunggunya. Justru karena itu dia bisa tenang dan bersikap tabah. Engkau kenal siapa punya ini Pat Chie Hujan mengacungkan sebuah pedang hitam. Seng murid hanya menganggukan kepala. Milik siapa sewaktu si murid tetap tak menyahut dia membentak. Jawab milik Teo Chu pemberian dari Suhu, akhirnya Yali Kiong Chu menjawab. Bagus, tersenyum menyeringai gurunya. Mengapa kemudian bisa terjatuh ke tangan Hun Chue E Mo Ong Seng? Murid tak berani menjawab dan hanya menunduk. Aku tanya padamu sekali lagi, mengapa bisa berada di tangan si bangsat Raja Iblis berpipa yang telah mampus burunya mengulang. Murid pinjamkan pada seorang teman, untung-untungannya Yali Kiong Chu menjawab tak lampias. Oho, seorang teman. Si pedang kilat inti yang giyok dari Tiang Yang Pei itu temanmu dia menegas. Terpaksa kembali muridnya hanya bisa mengangguk. Bukan gendakmu ini mengejek Pat Chie Hujan sambil memandang dengan sudut ekor matanya. Sudah tahu Tiang Yang Pei adalah musuh bebu yutan gurumu, engkau sendiri malah bisa berteman dengan salah seorang muridnya. Sungguh bagus perbuatanmu itu. Pula, Yali Kiong Chu tak menyaut. Dia melihat sucianya Kuahian Li tersenyum mengejek. Tahu engkau bagaimana pedang itu bisa kembali ke tanganku? Sebelum mampus. Baru-baru ini si bangsat bau itu mengirimkannya padaku untuk menanyakan Samlil menjelaskan peristiwa yang telah terjadi. Katanya si pedang kilat yang telah jadi tawanannya engkau yang meloloskannya kemudian. Sungguh terlalu. Seng guru menyapukan sorot pandangannya. Apa yang akan kau katakan sekarang dia bertanya nyaring? Ya, Teocu mengakui yang melakukannya, suara muridnya mantap. Apakah kau akui perbuatanmu itu salah atau tidak? Yali Kiong Chu tak memberikan jawaban. Apakah engkau merasa salah tidak Pat Chie Hujan menegas? Murid merasa tidak bersalah. Loh, aneh gurunya seperti tak sangka Seng murid bakal menyahut demikian. Membantu musuh, baru masih merasa tidak bersalah. Ketika Suhu berada di daerah kami, penduduk memujanya sebagai dewi karena kelakuan Suhu yang suka menolong yang kesusahan. Namun begitu memasuki daerah Tionggoan perangai itu jadi berubah berlainan sekali dengan yang sepatutnya dilakukan. Mengikuti kemauan Gansu Pei lalu Suhu suka membunuh serta melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Inilah yang tidak dapat diterima oleh Sanubari Teo Chu. Jadi engkau sengaja hendak menentangku merongos Pat Chie Hujan. Bukan begitu, tetapi Hun Chue Emo Ong adalah seorang yang jahat. Dengan menggunakan otak bayi yang tak berdosa ia mencoba memahamkan ilmu kebalnya, membela Yali Kiong Chu. Engkau tidak usah menghiraukannya, tak perlu turut campur. Sama saja itu dengan melawanku. Ia adalah salah satu kaki tangan kami yang akan kami peralat untuk menguasai dunia persilatan. Atas dam peratan itu si murid tidak menyaut. Engkau putar-putar aku untuk meloloskan diri dengan harapan apabila sampai di daerahmu engkau akan selamat. Jangan mimpi. Biar ke ujung langit pun aku akan buru jika aku mempunyai tekat. Itulah sebabnya murid tak berani kembali. Tak ada gunanya. Lalu engkau akan bersembunyi di lubang semut untuk menghindarkan hukumannya. Likiong Chu kembali tidak menjawab. Dengan jalan apakah engkau akan menerima hukumanku walau yang teringan sekalipun melotot sang guru. Murid akan menerimanya tanpa minta ampun, dengan berani si murid menyaut. Bagus. Mengingat kecintaan antara murid dan guru aku tidak akan meminta banyak. Aku hanya menginginkan kembali apa yang telah kuberikan padamu. Aku meminta pulang semua ilmu yang telah kuajarkan padamu. Selanjutnya hubungan kita guru murid putus, engkau boleh bebas kemana engkau suka. Aku ampuni nyawamu mengingat pula aku telah menerima jasa-jasa dari orang tuamu dan penduduk di utara sana. Pat Chiehujin kelihatan sedikit sabar. Baik, jika demikian izinkanlah aku meminjam pedang hitam itu. Yali Kiong Chu menggigit bibirnya. Seng guru mengangguk dan menyerahkan pedang hitam di tangannya. Yali Kiong Chu mengangsurkan tangannya menyambuti. Kedua orang di hadapannya dengan tak berkedip memandang padanya untuk mengetahui apa yang hendak dilakukan. Gadis jelita itu memegang pedangnya di tangan kiri, kemudian mengangkat kedua belah tangannya. Dengan pedang ini engkau memberi pelajaran padaku dan dengan tangan kananku aku menerima ilmu itu, kini aku akan kembalikan semuanya padamu agar aku tak berhutang apapun, dia tertawa rawan. Yang ku minta hanya engkau jangan meremit-remit ayahku yang kini telah sebatang kara. Anggaplah budi yang pernah ditanamkannya pada kalian juga tidak ada, Waktu berkata itu nada suaranya bergetar, dia pun telah tidak memanggil sebagai guru dan murid pertanda hubungan mereka benar-benar telah putus. Yali Kiong Chu segera loloskan serangka pedangnya, tapi secepat kilat dengan tangan kanan dia melontarkannya ke arah Kuahian Li yang berdiri tertegun. Dengan tepat serangka pedang ini telah menghajar pundak kanannya yang tak sempat mengelak hingga dia menjerit kesakitan. Pat Cieh Hu Jain jadi gusar tak kepalang sampai rambut-rambutnya seakan-akan berdiri, dengan ratia menggenggam tongkatnya yang berkepala serigala siap untuk diketurukan ke kepala seng. Murid, mendadak Yali Kiong Chu memekik nyaring, diiringi sinar hitam berkelebat dia telah membacok pundak kanannya sendiri. Berkat ketajaman pedang pusaka itu sekali tabas tangan kanan ini telah putus, darah segera menyembur-nyembur keluar dan putusan tangan itu jatuh ke atas tanah. Dia lemparkan pedangnya, dengan menahan kesakitan yang hebat sambil menekap dengan tangan kiri terhuyung-huyung Yali Kiong Chu berlari meninggalkan tempat tersebut. Pat Cieh Hu Jain berdiri menjubelek, terpengaruh oleh kejadian barusan wajahnya sampai membesi tanpa mengeluarkan suara desisan sedikitpun. Baru kemudian perlahan-lahan rona wajahnya yang memucat berangsur-angsur kembali seperti semula. Apakah kita tidak akan kejar padanya pikirannya disadarkan oleh suara Kuahian Li yang menghampiri. Sedang perasaannya terguncang demikian rupa, ditegur begitu pikiran si iblis bertin aja ditambah kalut. Tutup bacotmu, bangsat dia balikan tubuhnya dan ayunkan tangan pada si murid penghasut ini. Dengan tepat pipi Kuahian Li kena gambar yang menimbulkan suara nyaring, tapi dia tak berkata sepatah pun dan tak mencoba mengelak tadi. Seng Guru terbengong sesaat. Biar bagaimana dia ada perasaan lebih sayang kepada muridnya terkecil itu daripada muridnya kedua ini, karena Yali Kiong Chu selain pandai dia juga berbakat dan ayur rupawan. Dalam beberapa tahun belajar saja dia telah menguasai ilmu pedang yang diturunkannya dengan sempurna melebih keahliannya semasa gurunya sendiri mempelajari. Tak heran Pat Chieh Hu Jin sangat menyayanginya. Walau dia terpaut banyak tahun belajar dari kedua saudara seperguruannya, boleh dikata kepandainya berimbang serta setara. Bahkan terlihat tanda-tanda toa sucianya Pat Chieh Hong segera akan dilombainya. Maka kini begitu tahu jerih payahnya bertahun-tahun mendidiknya telah lenyap dalam sekejap, mau tak mau hati Pat Chieh Hu Jin mencelos juga walaupun mungkin dia sendiri yang memaksakan kehendaknya dalam keadaan demikian pada Seng Murid. Karena dengan hilangnya tangan kanan Yali Kiong Chu, dia tak akan bisa bersilat lagi sejak sekarang. Diam-diam Seng Guru ini jadi menyesal mengapa dia terlalu mendengar hasutan muridnya kedua tersebut. Maka ketika perasaannya tadi digugah, kontan dia naik darah dan memersin sebuah tamparan pada kuah Yan Li. Kita tidak dapat membiarkannya begitu saja Suhau, agar tak jadi penyakit kelak, dengan sabar si murid mengulangi membuju. Pat Chieh Hu Jin terpengaruh dan berpaling mengawasi potongan tangan murid kesayangannya yang tergeletak di tanah. Jika tak ingin hal-hal lain yang tak enak terjadi di belakang hari, membabat rumput harus lampai ke akar-akarnya, terdengar lagi Yan Li telah berkata. Seng Guru mengangguk sedikit. Ada benarnya perkataan muridnya itu dan sangat beralasan. Karena dia termasuk wanita yang berhati keji, maka dengan cepat sesuatu perasaan yang tak masuk akal segera dapat disinkirkannya. Ayo susul akhirnya dia memerintah. Dengan mengikuti tetesan darah yang terdapat, kedua guru murid kemudian berlari-lari ke depan mengikuti arah yang diambil Yan Li Kiong Chu. Namun sesampai di mulut hutan cipratan darahnya itu lenyap tak berbekas. Akan dicari kemanakah dia sekarang dalam hutan yang luas dan lebat tersebut? Lagi pula alang-alang dan semak tak belukar itu setinggi paha manusia. Mereka berdua jadi saling berpandangan. Berpencar kemudian Pat Chiehujain berkata sambil menyebak semak di hadapannya. Kuah Yan Li mengiakan. Akhirnya kedua orang berpencaran. 00. Inti yang giyok tengah menerobosi sebuah hutan lebat dalam usahanya menuju utara ke kota Lok Yang. Dari salah seorang anak buah Gan Leng Tu yang berhasil disekap dan dikompesnya ia mengetahui adanya peristiwa Sang Toa Suheng Hoa Tik Bun berada dalam penjara tawanan gembong iblis tersebut. Tergesa-gesa ia segera meninggalkan siang yang menuju Lok Yang dengan harapan menemui Jie Suhengnya untuk menyampaikan berita tersebut. Padahal pada saat itu Ang Tiang Yang telah meninggalkan kota kecil Insie dan sedang dalam perjalanan ke Suhengjang. Walau mereka akan saling bertabrakan jika mengambil jalan langsung dengan berlawanan tujuan, akan tetapi karena masing-masing mengambil jalan lurus dulu yang sejajar baru kemudian yang satu ke utara dan yang lain ke selatan, mereka jadi tak mungkin bersuah atau berpapasan. Demikianlah sendirian ia kendarakan kodanya di hutan sunyi itu. Tapi untuk menembus hutan tersebut sungguh sukar karena semakin lama gerombolan semak semakin tinggi menghalangi perjalanannya ke depan. Sehingga saking jengkel oleh rintangan-tangan ini ia terpaksa turun dan menuntun kodanya. Si pedang kilat jadi heran sewaktu-suatu ketika melihat bekas tanda-tanda ceceran darah yang telah mengering. Segera ia mengikuti tanda warna merah itu ke samping dan begitu menyingkap gerombolan semak yang lebat ia melihat tubuh seseorang meringkuk tertelungkup di atas tanah. Ketika ditegasi ternyata adalah tubuh seorang perempuan yang hilang sebelah tangan kanannya dan agaknya perempuan ini dalam keadaan pingsan. Dengan hati-hati tiang giyok membalikan tubuh itu dan apa yang ia saksikan telah membuat tubuhnya sendiri tergetar. Karena perempuan itu adalah Yali Kiong Chu, gadis, yang jadi pujaan dalam kalbunya. Kini si nona dalam keadaan mengenaskan. Bibirnya terkatup rat-rat dengan gigi terkancing tak sadarkan diri. Mukanya pucat seperti kehabisan darah dengan pakaian yang robek-robek di sana sini terkena duri dan ranting-anting kayu. Ditambah sebelah tangannya buntung. Tanpa sadar si pemuda mendekapnya sambil bercucuran air mata. Waktu ia merasakan masih ada napas yang lemah terhembus dari hidungnya, si pedang kilat jadi timbul harapan. Cepat ia bertindak cermat dan cekatan. Dari punggung kudanya tiang giyok mengambil air untuk diminumkan. Susah payah ia memasukkan pil untuk luka-luka dan pemampat darah ke dalam mulut si gadis. Lalu ia membuka baju Yali Kiong Chu dan mencuci luka-lukanya. Darah masih merembes keluar bila tersentuh benda-benda keras sedikit saja pertanda jika tidak tertolong ia akan mati kehabisan darah. Dengan daun-daunan berkhasiat yang terdapat tiang giyok mencoba menahan agar darah tak mengalir lagi. Sudah itu ia bebat dengan ikat pinggang si nona walaupun masih tetap merembes keluar. Kemudian hati-hati ia pondong Yali Kiong Chu balik ke arah ia datang tadi. Sambil berjalan pikirannya bekerja. Sembilan atau sepuluh bagian ini pasti perbuatan kaumnya sendiri. Siapa yang berani dan sampai hati menganiaya gadis jelita itu jika bukan gurunya sendiri? Kemungkinan dalam pelariannya sejak pertemuannya terakhir sebelum ia mendaki sarang Hun Chue E Moong kembali, dia di buru-buru perempuan tua berwajah kera itu yang telah mengetahui kepergiannya dan kecandak. Hanya ia tak sangka guru itu akan bisa sekeji ini sampai berbuat demikian walau kepada muridnya sekalipun tanpa mengingat kecintaan antara guru murid. Jika dia lari dari arah yang berlawanan ia berkuda tadi berarti kemungkinan si iblis wanita gurunya itu masih mengejar atau mencari-cari di belakangnya. Mengingat sampai di sini tiang giyok jadi keluar keringat dingin. Ia segera menghampiri kudanya yang mengikuti di belakangnya. Apa boleh buat ia menaikan si nona ke punggung kuda dengan susah payah karena harus menjaga lukanya? Baru ia nyemplak ke kudanya untuk memeluk dari belakang. Sekarang yang diperlukan adalah mencari tempat berlindung guna mengobati tangan yang kutung itu. Ia lalu tujukan kudanya kembali ke tempat asal ia datang. Dengan mencapai lereng atau kaki gunung ia berharap memperoleh sebuah gua untuk mereka berteduh, sekalian bersembunyi dari pencarian si iblis bertina kalau memang ada. Walau perlahan namun dengan berkuda masih akan lebih cepat kalau dengan berjalan kaki. Maka meskipun hampir setengah harian berkuda akhirnya ia sampai juga ke tempat yang dituju. Ketika sore tiba ia pun sampai di kaki bukit yang dimaksud. Harapannya terkabul sewaktu ia menemukan sebuah gua yang memenuhi syarat baginya. Dengan cepat ia bekerja untuk menyiapkan segala sesuatunya bagi keperluan dalam gua. Maka waktu malam tiba ia tidak khawatir apapun karena ia telah menyediakan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Air ia isi dari sebuah kali kecil yang mengalir, sayur-sayuran ia dapatkan di sekitarnya dan bahkan telur-telur burung ia peroleh. Hingga malamnya ia bisa berburu binatang kecil dengan mendapatkan beberapa ekor kelinci serta burung-burung. Seharian itu Yali Kiong Chu tak sadarkan diri. Hanya malamnya dia mengigau dan panasnya naik. Tapi berkat perawatan yang seksama dari si pemuda menjelang siang keesokan harinya demamnya mulai turun dan dia tersadar. Untuk makannya terpaksa tiang giyok menghancurkan ransum keringnya untuk dibuat sebagai bubur. Demikianlah tiga hari pukul tiga malam mereka berjuang untuk kesembuhan si nona dalam gua itu. Selama ini tak pernah ada gangguan dari pihak siapapun. Dan berangsur-angsur pula luka Yali Kiong Chu merapat hingga darah tak mengucur lagi. Bertepatan ransum kering si pemuda pun habis hingga Yali Kiong Chu mulai memakan makanan yang keras. Tiang giyok memutuskan untuk tinggal sedikit lama lagi. Hari itu telah menginjak hari ke-6 mereka berada dalam gua. Yali Kiong Chu boleh dikata telah sembuh sama sekali, hanya dia masih dalam keadaan lemah dan selanjutnya akan jadi orang cacat yang memiliki sebelah tangan kiri saja. Sambil makan sebuah paha burung si nona mengawasi pada pemuda pujaannya yang telah merawatnya telatan sekali siang malam. Hatinya merasa bersyukur dengan pandangan terima kasih hingga dia seperti melupakan sakitnya. Semua kejadiannya telah diaceritakan pada tiang giyok, maka kini mereka harus berjaga-jaga dari pencarian si iblis bertina guru murid. Justru itu apa yang mereka khawatirkan datang lebih cepat dari yang diduga. Sedang mereka asik menikmati santapan paginya ini segera diganggu oleh suara-suara yang datang. Suara itu demikian mereka kenal dan tepat berada di luar lubang gua. Kudanya berada di daerah sini, maka mereka tak akan jauh lagi kita cari. Terang gendaknya itu yang menolong dia. Kukira kedua kunyuk itu pasti tak salah lagi mendekam dalam gua ini. Yali Kiong Chu jadi pucat pasi. Karena itulah suara gurunya Pat Chich Hu Jin. Tiang giyok mengerutkan kening untuk berpikir keras. Ia tahu kesalahannya telah meninggalkan seng kuda sembarangan hingga mudah diketahui orang. Dengan dia maksud Yali Kiong Chu dan gendaknya adalah ia sendiri. Walau tampangnya yang seperti kera iblis perempuan itu malah memaki orang kunyuk, tapi waktu itu sudah tak ada kesempatan untuk tertawa lagi. Coba engkau masuk dulu pertama dan gusur keluar kalau mereka ada perintah di luar tegas. Kuah Yan Li mengiakan. Beruntung mulut gua itu agak sempit hingga orang harus membungkuk jika masuk ke dalam dan memblok ke kiri. Begitu melihat bayangan orang Tiang giyok ayunkan tangannya dengan biji catur ajaran cucu murid siau bian siau seng di dasar jurang. Saat itu kuah Yan Li telah melihat adanya kedua orang dan berteriak. Mereka berada di sini tapi dia segera berkau kesakitan karena senjata rahasia Tiang giyok dengan tepat telah menghajar pundak kirinya. Karena metu si nona kuah sekarang tinggal sebelah hingga dia tidak melihat serangan pemuda itu, ditambah keadaan gua agak gelap karena dia belum biasa. Maka sekarang kejutnya bukan kepalang, coba si pemuda menyerang dengan senjata tajam tak mustahil perutnya juga bisa dilubangi. Dengan kaget dia cepat loncat mundur dan berlari keluar gua. Apa aku bilang? Kutu busuk itu memang berada di dalam pet Cie Hujin kelihatan tenang. Apakah akan kita terjang ke dalam saja? Hati-hati suhu, ia akan memergunakan senjata rahasia. Yanli yang barusan merasakan pundak kirinya seperti mati rasa sesaat memperingatkan. Dengan dia berada di luar segera dia dapat memulihkan jalan darahnya lancar kembali. Dia tidak yakin dengan dua orang sama-sama masuk akan memberikan hasil yang memuaskan, karena hakikatnya mereka harus satu per satu masuk karena keadaan mulut gua. Dan dia lagi nanti yang akhirnya akan menelan kerugian pertama. Agaknya sang guru pun sangsi hingga untuk sesaat mereka berdiam diri. Apakah gua itu buntu? Tanya si iblis betina. Ya, bagus namun seperti keterlepasan bicara guru ini cepat-cepat menutup mulutnya. Kemudian terdengar suara bisik-bisik dari guru dan murid itu. Disusul tindakan orang yang bergegas-gegas. Cepat masih si guru kesalahan mengeluarkan suara walaupun telah ditekan-tekan nadanya. Kedua muda-mudi yang berada dalam gua saling berpandangan. Mereka akan menggunakan api agar kita mati tertambus hidup-hidup atau kesesakan napas karena asapnya, Tiang Giok menerangkan. Yali Kiong Chu menunjukkan romen khawatir. Akulah yang membawa bencana ini untukmu. Jika aku sendiri yang mati tidak mengapa, namun dengan engkau yang tidak berdosa dan demikian agung bagiku turut sama binasa bagaimana aku bisa mati dengan mata meram dia menunduk. Andai kata kita tewas, bukankah aku turut mati bersama di sampingmu si pemuda mencoba tersenyum manis dalam keadaan tegang ini. Tetapi aku tetap tak rela, engkau tak boleh mati. Engkau harus membalaskan sakit hatiku ini. Nona itu mulai terseduh. Kalau begitu kita tidak akan mati, Tiang Giok menghampirinya. Lalu si Nona tengah dahkan kepalanya. Kita akan terjang keluar pemuda itu ulurkan tangannya. Yali Kiong Chu menyambuti dengan tangan kirinya. Mereka saling genggam dengan erat. Aku hanya akan jadi bebanmu saja, dia mengusap air matanya dengan lengan baju. Pundaknya. Tiang Giok tepuk-tepuk punggung si Nona perlahan buat membesarkan hatinya. Padahal hatinya turut menyesal, jika mereka mempunyai cukup waktu. Itu tentu ia telah ajarkan pelajaran ilmu pedang dengan tangan kiri yang didapatnya dari Sumakuan yaitu Pekau Kiam Hoat, ilmu pedang kerap putih, yang kehebatannya karena kelincahan memainkan pedangnya. Ia percaya si Nona yang cerdas dan jelita ini akan bisa memainkan dengan baik, bahkan adalah cocok sekali untuk mempelajarinya. Namun dalam beberapa hari itu dia masih harus memulihkan kekuatannya, maka ia tak pernah menyinggung-nyinggung sedikit pun tentang ilmu silat. Kini dalam keadaan bahaya mau tak mau sebenarnya Yali Kiong Chu harus memiliki ilmu pembela diri walau sedikit saja. Tetapi semua telah kasib. Perlahan-lahan ia loloskan tai yang kiam dan diangsurkan pada Nona tambatan jiwanya untuk siapa ia bersedia berkorban apapun. Si Nona menyambuti dengan pandangan tetap tertuju ke wajah kekasihnya. Engkau gunakan untuk membela diri. Coba kita mempunyai cukup waktu aku akan membuat engkau jadi jago pedang tangan kiri tanpa tandingan tiang giyok mengangguk. Tapi sekarang aku tak bisa bersilat dengan tangan kiri. Engkau akan bisa menggunakannya untuk mempercepat kematian daripada jatuh di tangan mereka kembali untuk disiksa, si pemuda palingkan wajahnya. Tiba-tiba sebuah senyuman mekar di bibirnya yang pucat. Benar, Yali Kiong Chu mengangguk. Kita tidak temahai hidup, buat apa takut mati. Jika engkau mendengar kata-kataku, baik engkau maupun aku tak akan ada yang mati, hati-hati si pedang kilat bicara. Ya, aku akan menurut semua kata-katamu, sahutnya. Bagus. Sekarang Kuahian Li sedang pergi mencari dedaunan dan kayu kering hingga tinggal gurumu seorang diri saja. Sebentar kalau aku terus langsung menerjang padanya, gunakan kesempatan aku sedang merangsak dan bergebrak engkau terus saja lari tetap ke arah timur utara. Nanti akan ku susul. Dengan menempur sendirian aku tak akan bisa dikalahkan, aku pasti bisa melarikan diri setiap ku kehendaki, tiang giyok cabut pedang tiang yang kiamnya. Akanku laksanakan, dia mengangguk. Mari, ia membimbing tangannya Li Kiong Chu. Walau tidak yakin sepenuhnya, namun nona itu percaya kekasihnya tentu punya daya lain buat menghadapi mereka. Beriring keduanya keluar dari tempat persembunyiannya. Tiang giyok telah bereskan buntelannya untuk disandang di punggungnya. Ia mengintip dari tepi belukar sebelum menerjang keluar. Pat Cie Hujan tengah berdiri membelakangi mulut gua dengan menunjang pada senjatanya. Berindap-indap si pedang kilat bertindak keluar sambil memberi pertandaan agar Hiali Kiong Chu menunggu. Tapi agaknya kuping si iblis wanita sangat tajam, mendengar suara berkelisik sedikit saja dia berpaling. Saat itu tak ada daya Tiang Giok lagi selain menantangnya berkelahi. Hi, tua bangkotan yang tidak mati-mati. Apakah engkau masih ingin merasakan pedangku ini? Belum kapok-kapok ya jika belum kupaperas benar-benar rambutmu sampai kelimis makinya. Anak jadah. Seenakmu bicara, biarku keperuk mulutmu dengan tongkatku agar tahu rasa, balas memaki si nenek. Mana muridku? Ayo suruh dia lekas keluar, jangan semelarangan bicara kurang ajar sama orang tua. Engkau masih jadi kencing, aku sudah malang melintang di Kanggowetau. Kalau begitu engkau tanyakan saja sama satu barangku, barang mana? Tanyakanlah sama pedangku ini, berbareng itu Tiang Giok lompat menikam petjie hujan jadi gusar, dia menyempok dengan tongkatnya sambil menggeram. Inilah yang diharapkan si pemuda, semakin dia tambah marah akan semakin ngawur-ker berkelahinya yang akan membuat dia hanya kehilangan tenaga. Yang berarti pula ia akan dapat mengimbangi bertempur atau merangseknya. Untuk menghindar Tiang Giok menarik pedangnya yang kemudian meluncur kembali setelah tongkat lewat dalam gerakan ular jahat menyemburkan bisa. Si iblis betina menarik senjatanya untuk membentur pedang itu. Namun lagi-lagi dia kecele karena Tiang Giok kembali lebih cepat menariknya buat menyerang susulan. Beberapa kali tusukan-tusukan kilat dari Tiang Giok mengarah pada si iblis betina. Pak Cieh hujan tambah kemeropok saja dalam hatinya lebih-lebih mengingat ketika dia kecundang waktu dikeroyok bersama-sama sumakuan. Dalam marahnya dia putarkan tongkatnya bagai titiran. Guna mengimbangi Tiang Giok pindahkan pedangnya ke tangan kiri dan mulai bersilat dengan ilmu pedang kerat putih. Ajarannya Tong Sin Wan, tubuhnya berloncat-loncat mencari kesempatan menyerang. Dalam mereka terlibat pertempuran sesuai petunjuk Seng Kekasih Yali Kiong Chu segera berlari-lari meninggalkan gua tersebut menuju ke arah yang ditunjuk. Tapi metapet Cieh hujan yang tipis sungguh nihai, dia segera menangkap berkelebatnya bayangan orang walau sedang bertempur. Mau lari kemana bentaknya? Tubuhnya pun segera menerjang ke arah si nona lari. Namun Tiang Giok tak tinggal diam pula mencoba merintangi. Beberapa kali si iblis bertina dipaksa berbalik untuk melayani pedang lawan ini yang tak boleh dipandang ringan. Lari Yali Kiong Chu belum sebagai biasa karena dia masih merasakan kesakitan dan juga dia harus menjaga keseimbangan badannya. Sedang yang memburu di belakangnya menghampiri dengan kecepatan penuh. Maka tak berapa lama dia telah tersusul hingga jaraknya makin dekat. Tapi Tiang Giok tetap membayangi dengan menyerang gencar sejadi-jadinya ke arah punggung Pet Cieh hujan. Mau apa engkau terus-menerus merintangi? Dia muridku si iblis mengayunkan tongkat kepala serigalanya. Dia calon istriku, mau apa engkau terus-menerus mengejar dan memburunya Tiang Giok menyaut. Aku akan membunuhnya. Jika demikian aku akan tetap merintangimu dengan pedangku ini. Si pemuda langsung menusuk ke mukanya. Dengan miringkan kepala Pet Cieh hujan menghindar, sementara tongkatnya terayun mengancam kempungan orang. Sewaktu Tiang Giok loncat menghindar dia tujukan ujung tongkatnya ke depan, segera puluhan senjata terhambur dari mulut serigala yang menganga di ujungnya. Bersamaan itu tubuh Yali Kiong Curubuh terguling. Justru ini yang menolong jiwanya karena jarum-jarum beracun lewat di atas tubuhnya. Nona ini terjatuh kehilangan keseimbangan disebabkan belum biasa berlari dengan anggauta badan tak lengkap dan dia pun tak cepat bisa merayap bangun. Pet Cieh hujan tujukan kembali ujung tongkatnya ke bawah untuk mengulangi perbuatannya. Dalam keadaan gugup Tiang Giok menggelindingkan tubuhnya, ketika ia bangkit sambil putarkan pedangnya jarum-jarum tersebut telah tersapu jatuh meluruk semua. Si iblis menggeram dan banting kaki, sekuat tenaga dia keperukan tongkatnya ke kepala si pemuda. Tiang Giok segera angkat pedangnya menyambuti. Akibatnya sungguh hebat, pedang itu bisa amblas ke dalam tubuh tongkat lawan, tapi tidak sampai setengah. Agaknya senjata Pet Cieh hujan pun terbuat dari bahan yang tak mempain oleh senjata pusaka bagaimanapun. Dia telah memperhitungkan untuk malang melintang di kalangan sungai telaga harus tidak takut segala macam senjata pusaka. Maka tak perlu dia menghiraukan lagi senjata lawan, mau keperuk terus keperuk saja. Segera mereka terlibat dalam pertempuran teru lagi. Dengan beringsut-ingsut Yali Kiong Chu mencoba bangkit dan melarikan diri dari tempat tersebut. Dalam kalapnya Pet Cieh hujan menyerang sejadi-jadinya, tetapi kepandaian si pemuda sungguh luar biasa. Ia bisa mainkan pedangnya dengan kedua belah tangan sama gapahnya. Hingga tusukan-tusukan seng pedang kadang-kadang datang dari arah yang tak terduga kalau Tiang Giok mau memindahkan ke tangan lainnya. Hal ini membuat si iblis betina hilang sabar, tiba-tiba ia mengembor keras dan putarkan tongkatnya lebih gencar lagi. Sama gesit Tiang Giok melayani semua gerakan-gerakannya yang membuat tidak berdaya untuk Pet Cieh hujan memburu terus. Walau mungkin masih kalah tingkatan, kepandaian si pemuda telah maju banyak hingga untuk mengalahkannya dengan mudah tidak gampang. Pertempuran mereka jadi berlangsung beberapa puluh jurus.